Hai Sobat GUC, ini adalah Realme C53, handphone terbaru dari Realme. Ya, pada kesempatan kali ini kita bakalan bahas beberapa fitur tersembunyi dari Realme C53 yang wajib kalian tahu. Tetapi sebelum itu, buat kalian yang tinggal di kota Bandar Lampung dan bingung mau cari handphone baru di mana, gak usah khawatir. Silahkan kalian datang langsung ke store kita di Gadget On Cellular, Jalan Kimaja, nomor 60, Yhalim Permai, Bandar Lampung. Di sini kalian bisa beli handphone secara cash, kredit, ataupun tuker tambah. So, tunggu apa lagi? Langsung datang ke store kita ya. Ya, berikut beberapa fitur tersembunyi dari Realme C53 yang wajib kalian tahu Sob. Oh ya Sob, kalian penasaran gak sih dengan skor Antutu dari Realme C53? Ya, kita buka aplikasi Antutu di sini. Dan skor untuk Realme C53 dengan varian RAM 6 internal 128GB itu di 255.209. Cukup tinggi dengan harga cuma 2 jutaan aja. Nah, kali ini kita bakalan tes multi-touch-nya ya untuk Realme C53. Kita buka aplikasi multi-touch. Kita tes. Satu, dua, tiga, empat, lima. Wow. Realme C53 hanya mampu di 5 jari dalam sentuhan bersamaan. Sangat sedikit banget nilainya ya Sob. Oke, langsung kita bahas aja beberapa fitur tersembunyi dari Realme C53. Fitur pertama yang wajib kalian tahu di Realme C53. Realme C53 bisa merekam layar langsung dari handphone Realme C53. Jadi, gak perlu download aplikasi pihak tiga. Gimana caranya? Kalian tarik dari atas seperti ini, kemudian tarik lagi ke bawah. Kemudian di sini ada perekam layar. Kemudian di sini ada beberapa pengaturan ada rekam audio. Jadi, kalian bisa merekam dengan suara audio. Dan ada tampilan lokasi. Nah, tampilan lokasi ini bisa kalian aktifkan juga. Jika sudah selesai, bisa kalian klik mulai. Nah, di sini detikan mulai berjalan. Tandanya perekaman layar sudah berjalan ya Sob ya. Ini sudah berjalan ya Sob. Kita tunggu beberapa saat. Jika kalian merasa sudah selesai untuk merekam layar, kalian tarik dari atas seperti ini. Kemudian kalian klik stop. Dan hasilnya akan masuk ke galeri. Kita coba putar ya. Ini dia Sob, hasil perekaman layar yang barusan kita buat. Gimana Sob? Sangat mudah banget. Silahkan kalian coba di Realme C53. Ya, buat kalian yang bingung gimana caranya screenshot di Realme C53, di sini akan saya kasih tahu tiga cara screenshot di Realme C53. Pertama, geser dengan tiga jari. Kemudian, cara kedua dengan menekan tombol volume turun dan power secara bersamaan. Dan cara ketiga, dengan menu recent app seperti ini, kemudian klik screenshot. Gimana? Sangat mudah banget. Silahkan kalian coba di Realme C53. Fitur berikutnya, yang wajib kalian tahu di Realme C53. Realme C53 bisa split screen atau membuka dua aplikasi dalam satu layar. Gimana caranya? Pertama, kalian buka recent app di sini. Kemudian, kalian pilih aplikasi apa yang ingin kalian buka untuk aplikasi pertama. Di sini saya pilih YouTube. Kemudian, kalian klik logonya. Kemudian, kalian klik pisahkan ke atas. Kemudian, kalian pilih aplikasi kedua yang ingin kalian buka. Di sini, saya akan membuka game Subway. Jadi, kalian bisa membuka YouTube dan bisa membuka game Subway secara bersamaan dalam satu layar. Gimana, sob? Sangat mudah banget. Silahkan kalian coba di Realme C53. Gua bisa nonton YouTube sambil main game nih. Fitur berikutnya, yang wajib kalian tahu di Realme C53, di sini ada menu accessibility. Accessibilitas yang ini, sob. Nah, di menu accessibility ini ada beberapa menu. Yang pertama ada assistance, setelan accessibility, tombol power, aplikasi terbaru, naikkan volume, turunkan volume, kurangi kecerahan, tingkatkan kecerahan, layar kunci, dan masih ada setelan cepat, notifikasi, dan screenshot. Nah, untuk memunculkan menu accessibility ini, silahkan kalian masuk ke menu pengaturan. Kemudian, kalian geser ke bawah, dan di sini ada accessibility, kemudian geser lagi ke bawah, di sini ada menu accessibility, dan silahkan kalian aktifkan menu accessibility yang ini. Nah, accessibility ini kita bisa geser-geser juga loh, seperti ini. Dan bisa kalian coba di Realme C53. Fitur berikutnya, yang wajib kalian tahu di Realme C53, buat kalian yang hobi banget dengan ganda-ganda akun, nah, Realme C53 bisa menduplikasi aplikasi loh. Gimana caranya? Kalian masuk ke pengaturan. Kemudian, kalian geser ke aplikasi. Di sini ada aplikasi. Kemudian, kalian geser ke bawah. Dan ada aplikasi paralel. Nah, tinggal kalian aktifkan aja nih, untuk menduplikasi aplikasi. Kalian aktifkan Instagram, kemudian Messenger. Nah, sekarang kita buka aplikasi drawer, atau daftar aplikasi. Nah, di sini ada dual Facebook, kemudian ada dual Instagram, dan satu lagi ada dual Messenger. Nah, ini untuk Messenger original, ini Messenger duplikasi. Jadi, kalian bisa memiliki dua aplikasi Instagram, dan lain-lain, hanya dalam satu perangkat. Sangat mudah banget, silahkan kalian coba di Realme C53. Fitur berikutnya, sob, yang wajib kalian tahu di Realme C53, buat kalian yang bosen dengan tampilan Realme C53 dengan bilan navigasi 3 di sini, Tidak perlu khawatir, ini bisa kalian hilangkan, dan membuat tampilan Realme C53 jauh lebih luas. Gimana caranya? Silahkan kalian buka menu pengaturan, kemudian geser ke bawah di setelan sistem di sini. Kemudian, kalian pilih Gesture, dan silahkan kalian pilih Navigasi System, dan pilih Navigasi Gesture. Maka, bilan navigasi 3 di sini akan hilang. Dan bagaimana cara pengoperasiannya? Untuk kembali ke halaman beranda, kalian tarik dari bawah dan geser ke atas seperti ini. Dia akan masuk ke beranda. Untuk Resen App, geser dari bawah, tarik ke atas, dan sedikit ditahan. Nah, di sini ada Resen App. Untuk kembali, silahkan kalian geser dari samping kiri. Atau samping kanan. Seperti ini contohnya, Sob. Kembali, kembali. Gimana? Sangat mudah banget? Silahkan kalian coba di Realme C53 tentunya. Realme C53 juga punya fitur RAM Plus Low, maksimal di 6GB. Jadi RAM 6 plus 6, totalnya RAM 12GB. Kalian pilih setelan, kemudian geser ke bawah, di sini ada tentang ponsel, dan di sini ada RAM. Silahkan kalian geser ke maksimal di 6GB RAM. Maka, Realme C53 kalian akan memiliki RAM 12GB. Gimana? Sangat mudah banget? Silahkan kalian coba di Realme C53. Itu tadi, Sob. Beberapa fitur tersembunyi dari Realme C53 yang wajib kalian tahu. Jika ada yang ditanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan jika ada fitur yang belum saya kasih tahu, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Kita saling support dan sharing-sharing ya, Sob. Thank you yang udah nonton dan selamat bertemu di video berikutnya. Bye-bye, Sobat Gio. 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 Terima kasih.